Tears of the Kingdom finally here ya gua sensor bagian-bagian pentingnya mohon maaf game Hunter terima kasih ya cepat sekali pengirimannya kita buka aja langsung masih disegel semua bagian pentingnya ditutupin ya ya kiri-kanan yang belum dibuka Zelda terus of the Kingdom Oh langsung dapet thank you ini apa Oh ini kitchen dari game Hunter thank you lalu game nya dan ini ini dia ini boxnya gua kesampingin ya ini ada artbook kita buka ya nggak sayang-sayang kita buka-buka aja semuanya artboard ya bukan art book Oh keren dia bisa bisa kayak gitu ya hologramnya ini ada link ada Zelda ada logo game Hunter juga ya keren-keren nih cuma gue nggak tahu ya fungsinya buat apa ya dipajang kali ya pajang kerennya soalnya nih kerdus tebal gitu taruh samping lagi ya di game nya kita buka dulu ya ininya si Master Sword nya ya kali nggak dibuka ya kan paling disayang-sayang gitu Wow look Nicky Chen ya gantungan kunci akrilik ada motor ada suara motor entah kedengaran atau kalau tidak ya kita buka Aduh ada suara motor disolasi rapat ya ini kita buka nah ini dia Zelda tears of the Kingdom finally gua megang juga coy ya udah datangnya udah dari Pak eh dari ya sebelum gua sholat Jumat tapi ini setelah sholat Jumat ya gua sholat Jumat dulu jelas lah dan ini ini dipakai buat ini ya buat ngebuka segelnya bisa nggak ya ternyata nggak bisa karena ini emang akrilik bodoh sekali saya nah begitu cara bukanya ya kliknya langsung saja kita buka oke sekarang kita buka game-nya uh bagian dalamnya ternyata ada gambarnya juga dan ini adalah game-nya kalian bisa lihat ini dia gua beli yang MDE USA MDE wow dan kalau kalian nggak tahu ya kartrizenya Nintendo ini rasanya pahit gua mau coba jilat dulu seriusan gua jilat ya ya si baik cok rum mis o bekas enjin lah in payit banget seng di ah ya itu dia payit sekarang langsung saja kita pasang ke Nintendo switch di sini kemana portnya Oh ini di kanan atas lupa gua sorry karena ini kaset ya gua udah lama banget enggak beli kaset switch karena emang cuma pengen beli TOTK doang ini cara masangnya gimana begini ya begini seharusnya Oh langsung muncul dan dia harus update software so kita akan kembali lagi kita akan bertemu lagi nanti di dalam gamenya Oke jadi disini gua akan mainin Tears of the Kingdom sebenarnya sih gua udah main bukan beberapa jam lagi sih beberapa hari ya gue udah main beberapa hari dan ya progres gua udah cukup cukup lumayan lah ya gua udah membuka semua map di di surface nya sedangkan untuk si dp sendiri ya entahlah jadi ini game luar biasa ya luar biasa impresif anjir suka banget gue sama ini game dan disini gua mau ya coba-coba enggak explore aja ya kan ini gua bisa scan-scan Amiibo nanti ada videonya juga terpisah jadi langsung aja disini gua mau jangan ke the depth ya ini gua mau ya main-main aja gitu Oh iya gua lupa gua mau nge-upgrade ini coi nge-upgrade baterai gua ya supaya zonai devices gua itu awet zonai devices itu apa main makanya nah ini dia nih tempat kita untuk upgrade baterai ya ini kita bisa ascent ke atas ini suka banget tuh transisi udah tinggal manjat doang gitu ya bisa gitu ya kayak Genshin gitu manjat gitu ini game pelagiat Genshin ya sini kita ke zonai konstruk ya lebih tepatnya lalu kita get producing Oke baterai kita nambah satu bar cuy fungsinya buat apa ya buat nge-nge devices tadi oke oke nambah mantap ya makin awet katanya dan disini gua mau ke yah gua praktekin zonai device deh ya nanti ya nah ini ada ginian nih restoration material tapi kita tidak menggunakannya untuk restorationnya kita menggunakannya untuk membuat mobil ya untuk makar eh makar make a car maksudnya salah kan kita butuh papan nih kayaknya papan yang panjang aja lebih enak deh panjang lebih enak gitu jadi mobilnya kayak mobil beneran dan kita butuh roda ini gua praktekin simpel aja ya untuk si zonai devices ini sebenernya bisa jauh lebih kompleks lagi kalo kalian mainin gamenya mainin ya lah kocak disini juga ada ngapain gua bau jauh-jauh anjir disini zonai devices gua ada apa aja sih hmm main banyak tapi disini gua butuh roda roda 4 biji wah ini ga sampe kebalik ya arahnya ya ke depan ya ga gitu dong bang eh 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 jangan 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 maju dong jangan maju dong jangan gelinting dong ya roda sih cuma kan ga gitu caranya ya ini abiliti namanya ultrahend guys alias ee tangan multi fungsi ya tuh kita bikin bikin kita coy sekaligus bisa mida-mida di barang wah hujan lagi aja nih gua bingung nintendo seneng banget hujan ya kenapa sih tiap tiap menit hujan tiap menit hujan gitu loh hey ini salah dong masalahnya ntar gak bisa jalan dia skill issue nah etak kalian liat ga ini arahnya kesono ini arahnya kesini ya mana bisa jalan eh eh kocak my yang menjadi ponderan jalur Teoteka Ya salah lagi Astaga Oh ada siapa tuh Kamu hujanan ya Ya udah Oke guys, mobil kita jadi Anjay Kita gini doang ya Kita gitu doang ya Kayaknya kita harus Harus mau dikit-dikit Mau tipis-tipis coy Kita kasih ini Jangan dikit-dikit Kita kasih ini ya Wah ini keren nih Yah kurang lebar anjir Gimana dong Ini bisa sih Kok kita diserang goblin anjir Oke oke kita bantai Kita bantai-bantai dulu ya Dia gak tau sih apa kita ya Lihat tuh senjata gue udah mantep-mantep ya Kita bantai-bantai dulu Jangan sampe Sikit isu nih Rusak tuh senjata gue ya Gak enaknya Di Zelda ya Senjatanya bisa rusak anjir Di TOTK Di BOTW Ah ini tinggal satu nih Kita bully aja nih Kita gen kasih anjir Kalau cepet kita Amam nih Blur Udah abis ya Maksudnya ya Kita lanjut build Sebenernya kayak gini udah bisa sih Jadi Coba Kita kasih satu controller Kontroller ini ya sesuai namanya Pengendali Masa iya controller bukan pengendali sih Kita text disini Kontrol Anjay jadi mobil bosku Tuh Ini ya Inilah hebatnya Zonai Devices Tidak perlu tuda Tidak perlu teleport Teleport Kita bikin kendaraan sendiri Hebat ya Nintendo ini Kepikiran aja anjir Tapi ya ini lama sih Ini jujur lama ya Lama ya jalannya ya Harus dikasih ini dulu Entah itu roket Atau Ya atau Apapun itu ya Entah roket Atau kipas gitu Biar cepet Oh Kita ketemu Addison Jadi si Addison ini Dia tuh Megangin Nih Megangin gini ya Supaya apa Supaya gak jatoh ya Dan dia ini bodoh sekali gitu Jadi kita bantuin Sebagai orang yang baik hati Dan tidak sombong Kita bantu ya Ya Kita mau attach kesitu Sebuah kebodohan Jadi kita harus menggunakan Ultrahand kita untuk Hal-hal yang baik gitu guys Jangan Hal-hal yang buruk Bikin Bikin robot banget Jangan gitu ya Kita gunakan Untuk hal-hal baik Jangan sesat ya Pokoknya gimana caranya Supaya Begitu dia lepas Bagi jatoh itu kayu ya Dan kayunya itu gak bisa di attach ya Kita coba Di bagian belakangnya kita tahan Seperti ini Seperti ini Coba bang Lepas bang Kurang-kurang Kurang geser Kurang geser Nah Sama baik Coba bang Lepas bang Bang Coba lepas Halo Kasih kocak Agak ngomong-ngomong Nah Trying letting go Coba lepasin bang Bisa nih Nah kan gak jatoh kan bang Itu ya Ultrahand itu harus dipakai untuk kebaikan coy Nah begitu udah berdiri Langsung sama dia dipaku-pakuin Dipalu-paluin Dan ketahan gitu ya Tuh Ada kayu-kayunya ya Gitu guys Dapet 20 rupiah Dapet duit itu lumayan Uh Dapet makanan juga Mantap Dapet apa lagi nih Dapet puffsroom Puffsroom itu OP banget seriusan dah Puffsroom itu OP banget seriusan Ntar gue kasih tau ya Kalau misalkan kita ketemu musuh lagi ya Dan Ini nya lama ya Disini gue mau Ini Mau nyoba lawan Stuntal Eh battle talus disitu ya Dan karena naik ini lama Kita pakai kendaraan favorit gue ya Kendaraan yang simple tapi Super duper cepat Yaitu kita siapkan 2 vent Lalu 1 controller Disini ada fitur Ada ability yang namanya auto build Kalian harus buka dulu Kita auto build Auto jadi ya Cus-cus aja Lalu kita naikin Let's go boys Pakai kekuatan kipas Mana sih? Oh iya tinggal lurus terus Kita mau coba lawan battle talus coy Bentar itu markas bokoblin kah? Bang bang udah bang Bang kejauhan bang Leng Kapal kita jatuh anjir Si Leng ini memang kadang sukarada rada ya Nah ini ada markas bokoblin nih Gue kasih tau Seberapa OP nya puffsroom ya Kita pakai Ini Equipman aja jangan lupa Disini kita lempar Lalu ganti puffsroom Mamam tuh Tidak bisa ngeliat ya guys Dia tidak bisa ngeliat Eh ini gak pernah efek puffsroom Mamam tuh Kita Pabok pantatnya ya Lagi nih Eh 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 Abis efeknya Lagi 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 Kita tabok pantatnya Lagi nih Kita tabok ya Waduh tinggal 3 senjata terbaik gua guys Apa apalah ya kita pakai ya Tabok pantatnya Jatuh kan tapi gak mati anjir Kalian lihat gak tadi Sudah gede ya kan Gagal Gagal lagi dah gua Nge snack streak ke belakang ghostnya goblin gitu Enggak Tapok saya Kapok saya ya Oke lanjut ke objektif Kita cari battle talus Tadi dimana battle talusnya Oh no guys Itu dia battle talusnya ya Di atasnya ada goblin-goblinan Nah Cara terbaik adalah Mengalahkan goblinnya terlebih dahulu Lalu Untuk Lebih mudah mengalahkannya Seperti biasa zonai devices Kita attach ke Kita pakai fusion guys Jadi fusion itu Kita menambahkan material Ke senjata Ataupun shield yang kita pakai ya Di sini gua mau pakai shield guys Shieldnya ditambah roket ya Harusnya lu tau lah ya Logiknya pasti jalan lah Halo battle talus Bang Jalan Jalan Eh ketinggian kocak Gua cuma mau nyerang ini nih Ting Pocak Kita bisa ascend sih Ke badannya dia Aduh kekhayaan ini Oke Masuk mantap Halo Surprise mother father Nah ini kita tinggal pukul-pukul ini Pagi apa Oh kita punya Climor Aduh What the heck HP gue gak keliatan HP gue gak keliatan mana Wah gue gak bisa ngeliat HP Wah Oh Ya Keliatan ya Aduh Mas bro Tuff ya Neki defense Toughness Coto minute Gila Ini pertama kali gue anjir Lempar Waduh Waduh Giat tangannya dua biji aja Sini bang Kocak kenapa masih di ascend Waduh Gila Gila Baru dulu gue mau ngasih unjuk ability rewind dulu guys Kita ngasih unjuk rewind Alias Eh recall recall nih Recall ya Nah kita bisa recall recall nih Nah itu musiknya kesel tuh Kalau kita recall recall biasanya tuh Kira game mobile legend ya Atuh What the heck Banyakan gaya sih Banyakan gaya kita ya Sini bang Fungsi recall itu adalah membalikan waktu guys Jadi begitu ada Sebuah gerakan Kita bisa membalikan Nah ini dia Kita rewind Dia balik lagi Dua Gila Gege Lalu kita bisa ascend Naik ke atas sini Ya Manfaatkan dengan baik ya Lalu kita E-lature bagian pemahannya Menggunakan ini Duh Duh Astaga Wah Dapet Eh ada opal Ada opal Burus bud Burus bud Pocak Pocak Hampus Enak Burus bud Burus bud Gua bisa yoo Dikita giyok Gua bisa yoo Bisa yoo Dikita giyok Ada ember coy Ada ember Ada ember What the heck Dikita giyok Oh ini di bom dia turun gak, kena gak kena dia tetep turun ya menang juga akhirnya what? ada batu bentuk lope anjir tuh dapet banyak mineral, dapet banyak batuan itu tadi yang bentuk lope buat apa dah? ini spike bokobo ini kita ganti oke ini bisa diapain? ultrahend bisa di atas sih bentuk lope tapi cuy gila oh belum tau di fusion ke senjata kita pake senjata yang 2 tangan ada gak? udah gua pake buat ngelawan dia ya oh atau shield aja gitu ya ini si brace shield sayang sih ini aja deh giliru deh kita pake fusion nah anjay ada lope nya cuy ada lope nya kalian bisa liat nih anjay ada lope lope nya walaupun dalam bentuk batu ya so ya mungkin sampe sini aja ya videonya ya rada capek juga aduh ngelawan si tuh halus tadi jangan lupa di save sampe sini aja videonya itu dia tears of the kingdom tadi kita udah unboxing dan mainin nanti akan ada video gue gaca-gaca amiibo juga scan-scan amiibo ya gimana kalian tertarik ya buat beli nintendo switch dan beli game ini kalo gua sih ya emang nungguin banget gitu ya kan dan ya sampai jumpa di video selanjutnya bye bye